Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Nah, inilah alasan Indonesia Tiada di daftar negara tak bersahabat di mata Rusia Pren Jadi alasan Rusia tidak menyebutkan Indonesia sebagai musuh Lebih spesifik, lebih lebarnya karena ini Disimak baik-baik ya Pren Indonesia tidak masuk dalam daftar negara Yang dianggap melakukan tindakan-tindakan tidak bersahabat dengan Rusia Alasannya karena daftar ini hanya berlaku bagi negara-negara Yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia karena invasi Seperti dilangsir dari Newsweek Selasa tanggal 8 kemarin Daftar negara-negara tak bersahabat itu dirilis pemerintah Rusia Pada hari Senin, waktu setempat ketika invasi militer Yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina memasuki hari ke-12 Nah, kantor berita Rusia, Tasnyu Agensi Dalam laporannya menyebut bahwa daftar itu telah disetujui oleh pemerintah Federasi Rusia Dan ini sangat berbahaya dampak kedepannya Pren Karena sudah dicatat, di-dikrit mananya Sebagian negara, ada Australia, Albania, Inggris, ada Gibraltar Dan negara-negara lain termasuk Singapura Nah, di-dikrit pemerintah Rusia itu menyebut bahwa negara-negara Dan wilayah yang masuk ke dalam daftar Dianggap telah melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia Perusahaan Rusia dan warga negaranya Jadi, kenal semua ini Pren Yang tidak pro disebutkan tidak bersahabat bagi Rusia sendiri Bagi perusahaan Rusia dan warga negara Rusia Negara-negara dan wilayah yang disebutkan dalam daftar Telah menerapkan atau bergabung menjatuhkan sanksi terhadap Rusia Setelah dimulainya operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina Disebutkan juga oleh pemerintah Rusia Bahwa transaksi bisnis di Rusia yang melibatkan negara-negara yang masuk dalam daftar Akan membutuhkan izin khusus dari pemerintah Langkah ini merespon rentetan sanksi yang dijatuhkan negara-negara barat terhadap Rusia Atas invasinya, Pren Nah, bagaimana menurut kalian terkait alasan Indonesia Tidak masuk daftar negara yang tak bersahabat di mata Rusia? Silahkan cerit-cerit di kolom komentar Nah, kenapa Indonesia sendiri tidak menjatuhkan sanksi? Layaknya Singapura ke Rusia, Pren Karena pemerintah Indonesia memandang bahwa Rusia sebagai mitra utama Nah, inilah Rusia sebagai mitra utama yang menjadikan alasan tidak dijatuhkan sanksi Atau menjatuhkan sanksi Banyak pemimpin regional telah menyerukan perdamaian Tetapi berusaha untuk tidak memihak dalam konflik Rusia adalah mitra dagang terbesar ke-9 dari perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara Yang kemungkinan menjadi alasan beberapa negara memilih untuk tidak mengkritik Moskow Sama halnya dengan Indonesia Karena mitra dagang Lebih penting lagi, Rusia adalah pemasok senjata terbesar di kawasan Asia Tenggara Mengutip laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm Yang menyebutkan bahwasannya Rusia adalah pemasok senjata terbesar lah brand di kawasan Asia Tenggara Makanya Indonesia enggak memberikan komentar atau memberikan sanksi ke Rusia Itu sebagian alasan Selain mitra dagang Juga karena persenjataan yang banyak masuk ke kawasan ASEAN Nah usut punya usut Lebih dari 80% peralatan militer Vietnam Telah disuplai oleh Rusia sejak tahun 2000 Contoh saja Vietnam Rusia juga telah menjual senjata ke Indonesia Ada Sukhoi 27, Sukhoi 30 Malaysia juga tak luput Sukhoi Su-30 nya juga dibeli dari Rusia Thailand juga, Filipina Dan menjadi salah satu penyedia utama amunisi kepada junta militer Myanmar Pada Desember tahun 2021 Jakarta juga menjadi tuan rumah latihan militer bersama Rusia ASEAN Yang pertama kalinya diselenggarakan brand Kemarin ada latihan Indonesia Eh ASEAN Rusia yang diselenggarakan di Indonesia juga Dan Indonesia dipilih menjadi presidennya di saat itu Nah seorang profesor di National War Collect di Amerika Serikat mengatakan Sudut pandang militer bisa dilebih-lebihkan Sebagian besar ekspor senjata Rusia terkonsentrasi di Vietnam dan Myanmar Sementara penjualan ke negara-negara regional lainnya gagal berkembang Seperti yang diharapkan Moskow Dengan kata lain ASEAN adalah pasar yang paling oke Sebaiknya dia merujuk pada penjelasan lain Bagian dari elit politik Asia Tenggara Memandang Putin sebagai pemimpin kuat Yang telah mencerca tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat Presiden Filipina Redigo Duterte Memuji Putin sebagai pahlawan favoritnya Di tahun 2021 Perdana Menteri Kamboja juga Hun Sen Menganugerai pemimpin Rusia itu dengan Orde Persahabatan Makanya Rusia ini dipandang sebagai mitra dagang utama ASEAN termasuk Indonesia Nah kenapa Indonesia tak disangsi Rusia, Brent? Hampir dua minggu setelah invasi Tanggapan dari sejumlah negara dipertanyakan Pada hari Rabu tanggal 2 9 dari 11 negara Asia Tenggara mendukung resolusi Majelis Umum PBB Untuk menegur Moskow atas invasinya dan menyerukan perdamaian Sementara Vietnam dan Laos Dua mitra bersejarah Rusia Menyatakan upstain Atau ya No problem seperti itu Dilangsir dari media DW Terlepas dari pilihan pemberian suara secara diplomatik Tanggapan dari pemerintah Asia Tenggara Beragam-ragam Berapa diam Singapura membuat keputusan langkah untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia Indonesia dengan cepat mengkritik tindakan Presiden Vladimir Putin Filipina Sekutu Perjanjian Amerika Serikat Menggambarkan dirinya sebagai pihak netral Sementara itu Thailand dan Malaysia Masih dalam posisi diam Diam untuk Malaysia dan Thailand Memilih diam Seperti itu Nah menurut beberapa analis Keengganan Indonesia Untuk campur taman dalam urusan yang hal jauh ini Tidak ada paedahnya Itu loh brand Pemerintah Asia Tenggara tidak ingin membuat Cina frustasi Karena itu memberikan respon samar terhadap perang Ukraina Beberapa negara Asia Tenggara Bersengkita dengan Beijing atas klaim wilayah Laut Cina Selatan Dan kawasan itu tidak ingin meningkatkan persaingan Amerika Serikat dan Cina Nah beberapa hari setelah invasi Misalkan saja seperti Menteri Pertahanan Filipina Yang mengatakan Bukan urusan kami untuk ikut campur dalam apapun yang mereka lakukan di Eropa Jadi tidak mau tahu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kecewa dan sedikit bingung Dan terhadap mereka dapat meyakinkan pemerintah Asia Tenggara untuk berubah pikiran Karena ya orang-orang Asia Tenggara ini no comment lah Terkait perang yang ada di Ukraina sana Karena ya itu karena masalah jauh lah Tidak peduli Selama beberapa dekade Pemerintah Asia Tenggara telah mengambil kebijakan ketat Untuk tidak mencampuri urusan negara lain yang disebut dengan cara ASEAN Namun tampaknya ada celah terbentuk dalam posisi ini Setelah beberapa pemerintah mengambil garis keras terhadap junta militer Myanmar Dengan melarang hadir dalam pertemuan puncak regional di tahun 2021 silam Ini sebagai contohnya saja Nah brand itu tadi pembahasan admin Seputar usut punya usut alasan Indonesia tidak didaftar negara tak bersahabat di mata Rusia Karena ya yang pertama alasannya Asia Tenggara ini tidak mau ikut campur dalam urusan di Eropa Sebagian itu karena kedua juga ada alutsista yang mempengaruhi itu brand Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-cerot di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye